Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif Berbicara soal brand yang terkenal di Indonesia khususnya di bidang industri otomotif, apalagi kalau bukan Toyota Ya, kita bisa lihat dengan julukan MPV mereka yakni mobil sejuta umat, mengindikasikan kalau merek ini memang laris penjualannya di pasar Indonesia Adanya hal tersebut juga membuat Toyota sering meluarkan produk-produk terbaru dengan berbagai jenis mobil yang beragam untuk bisa menjadi pilihan konsumen ke depannya Apalagi di tahun ini, mereka juga memiliki beberapa mobil baru yang meluncur di pasar industri otomotif Penasaran mobil apa saja itu? Di video kali ini, kita bakalan membahas 5 mobil keren terbaru dari Toyota yang akan rilis tahun 2021 Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya nih kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini Follow juga Instagram kita di at b.otomotif.ca untuk update lainnya pula Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya 5. Toyota Yaris GR Salah satu mobil di kelas hatchback dengan tenaga yang cukup besar ini sangat banyak dinantikan-nantikan terhusus para konsumen di Indonesia Hal ini wajar karena mobil ini pada dasarnya dibangun dari Toyota Yaris generasi terbaru di Jepang oleh GR atau Gazor Racing Dimana ini merupakan divisi khusus yang menangani mobil performa tinggi Toyota yang turun di sebuah kompetisi Mobil ini pun setidaknya memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan Yaris yang turun dalam kejuaraan rally dunia atau WRC musim 2021 Maka dari itu, Toyota ingin menawarkan kepada siapa saja yang ingin merasakan pengalaman baru Atau sensasi mengendarai mobil kejuaraan bergensi di dunia ini Yang bisa turun di lintasan maupun jalanan umum Soal performa, jangan diragukan lagi Mobil ini didukung oleh kapasitas mesin sebesar 1618 cc turbo charge yang dapat menghasilkan tenaga hingga 257 daya kuda Serta torsi puncak sebesar 370 Nm Yang mana dapat dicapai pada rentang 3000 hingga 4600 RPM Daya maksimumnya tersebut kemudian disalurkan pada transmisi manual 6 percepatan penggerak roda AWD Bahkan, saking memiliki tenaga yang cukup besar Mobil ini sanggup mencapai 100 km per jam hanya dalam waktu 5,5 detik Terkait harga jual nih, kemungkinan di Indonesia akan berada pada range harga 800 hingga 850 jutaan 4. Toyota Rise Mobil compact SUV yang kemungkinan akan meluncur bersamaan dengan Daihatsu Roki apalagi kalau bukan Toyota Rise Ya, hal ini dapat dikonfirmasi karena melihat salah satu spesial Daihatsu Roki yang sedang melakukan uji coba di jalanan Indonesia Sebelumnya, mobil compact SUV dari Toyota ini ditawarkan di Jepang dalam 4 varian Yakni tipe X, XS, G dan juga Z Keempat varian ini dijual dalam varian 2WD maupun 4WD dengan harga yang bervariatif Memiliki eksterior dengan tampang yang didukung oleh garis aksen cukup tipis pada bagian atas Diserta dengan logo Toyota pada bagian tengah Selain itu, lampunya yang cukup menyipit aja membuat kesan dari mobil ini cukup kekar terlihat Dimana yang memiliki aksen berbentuk huruf F Karena compact, mobil dari Toyota ini memiliki dimensi dengan panjang 3.995, lebar 1.695, dan tinggi 1.620 mm Soal interior, Toyota Rise akan diberi sentuhan aksen aluminium pada bagian setir dan ventilasi AC Serta terdapat pula layar infotainment pada bagian depan berukuran 8 inch Mengenai mesin compact SUV ini akan menggunakan mesin 3 silinder 1 liter Dengan sistem penggerak roda 2WD yang dapat menghasilkan tenaga hingga 98 PS Serta torsi 140 Nm Tenaga yang dihasilkan ini kemudian akan disalurkan pada transmisi manual dan CVT 6 percepatan Soal harga di Jepang sendiri, Toyota Rise itu mulai dibanderol Rp 217 juta Hingga Rp 295 jutaan untuk tipe tertingginya Nomor 3 Toyota Yaris Cross Mobil yang menawarkan kenyamanan serta teknologi canggih Tapi rasa berkendara yang menyenangkan sekaligus hemat bahan bakar Apalagi kalau bukan Toyota Yaris Cross Sebuah SUV dengan bentuk desain compact yang juga menawarkan ruang bagasi yang lapang Serta mudah untuk diakses sebagai dukungan bagi pemiliknya yang aktif Toyota Yaris Cross sendiri memiliki beberapa varian mesin Di antaranya adalah mesin bensin 1500 cc Dynamic Force Engine berkode M15A FKS yang dapat menghasilkan tenaga 120 PS Serta torsi 145 Nm dengan transmisi direct shift CVT Selain itu, mesin hybrid 1500 cc berteknologi Toyota Hybrid System 2 yang dapat menghasilkan tenaga hingga 91 PS dan torsi 120 Nm Serta dikombinasikan dengan transmisi e-CVT Mesin hybrid ini juga masih ditambah dengan motor listrik bertenaga 80 PS dan torsi 141 Nm Mengenai harga, Yaris Cross sendiri dijual di Jepang dengan harga mulai dari 250 jutaan hingga 390 jutaan Nomor 2 Toyota C-Pod Plus Nah, kalau mobil ini memiliki bentuk yang cukup mungil dan memiliki bahan bakar yakni listrik Secara dimensi, C-Pod Plus memiliki panjang sebesar 2490, lebar 1290 dan tinggi 1550 mm Dengan kapasitas tersebut, setidaknya mobil mungil Toyota ini dapat menampung penumpang berjumlah 2 orang Mengenai mesin mobil yang digunakan di mobil ini ialah berupa motor listrik yang dapat menghasilkan tenaga serta torsi 56 Nm Disertai pula dengan baterai litium ion berkapasitas 9,06 kWh yang memungkinkan jarak pengoperasian 150 km untuk pengisian penuh Tenaga yang dapat dihasilkan tersebut kemudian disalurkan pada penggerak roda belakang yang hanya bisa mencapai kecepatan tertinggi sekitar 60 km per jam Terkait space di belakang mobil ini, karena hanya dapat menampung penumpang berjumlah 2 orang, maka hanya dapat digunakan untuk meletakkan barang kecil saja Sama halnya dengan Toyota C-Port Plus sebelumnya, hanya saja yang membedakan Toyota C-Port Plus dari kapasitas penumpang yang dimiliki Toyota C-Port Plus ini hanya dapat memuat 1 orang saja Dengan kapasitas penumpang tersebut, mobil ini memiliki dimensi panjang 2395, lebar 1095, dan tinggi 1500 mm Sedangkan bobot yang dimiliki kurang dari 408 kg Toyota C-Port Plus sendiri hadir untuk penggunaan aktivitas dalam kota Jarak tempunya pun tidak jauh, hanya sekitar 50 km dengan kecepatan tertinggi yang dibatasi hanya 60 km per jam Sementara pengisian dari titik 0 hingga 100% penuh memakan waktu sekitar 6 jam Mobil berkapasitas 1 orang ini bukan menggunakan litium ion, tetapi dibekali baterai timbal asam konvensional atau lit baterai Secara global, mobil ini dijual dalam 2 varian, yakni Bicom sebagai kendaraan pribadi dengan bagasi yang lebih kecil Serta Bicom untuk teman bisnis dengan ukuran bagasi lebih luas yang bisa memuat barang hampir 30 kg Nah itu dia nih, 5 mobil keren terbaru dari Toyota yang rilis di tahun 2021 Dari kelima mobil tersebut, yang mana nih pilihan kalian jika ingin membelinya? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe youtube channel ini Agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya Follow juga instagram kita di atb.otomotifch Kami pamit undur diri dan salam otomotif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!